Anda masih menyaksikan kabar petang, pemirsa jurnalis televisi yang menjadi korban kekerasan saat meliput persidangan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo memenuhi panggilan Polda Metro Jaya pada Jumat Petang. Bodia dan sejumlah jurnalis lainnya mendapat perlakuan kasar dari tiga oknum anggota sebuah ormas. Tidak hanya mengalami luka, peralatan liputan para jurnalis juga rusak akibat kejadian ini. Seorang jurnalis televisi menjadi korban kekerasan saat melaksanakan tugas jurnalistik meliput sidang putusan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kamis kemarin. Korban Bodia memenuhi panggilan pemeriksaan dari penyidik Polda Metro Jaya Jumat Petang. Ia dimintai keterangan oleh Subdit Jatan Ras Ditreskrimum Polda Metro Jaya seputar kronologis kejadian hingga kerugian peralatan liputan yang dirusak oleh oknum pelaku. Tadi ada 17 pertanyaan. Poin pertanyaannya di materinya apa aja? Poinnya kronologis kejadian, terus kejadiannya kapan, gitu-gitu sih. Maksudnya sama kerusakan-kerusakan apa, kerugian-kerugiannya, gitu. Kalau dari pelaku sendiri, ada berapa orang yang kelihatan? Pelaku sendiri kelihatan yang saya sadar tuh sekitar tiga orang. Tapi nggak kenal ya sama pelaku? Nggak kenal, nggak kenal sama sekali sama pelaku. Tapi ciri fisiknya kenal, tahu ya? Ciri fisiknya tahu sih setelah itu ngeliat putar video lagi gitu. Artinya video juga jadi barang bukti? Video juga jadi barang bukti. Ia diperiksa sebagai saksi pelapor dalam kasus tindak kekerasan yang dilakukan tiga oknum anggota sebuah ormas saat melibut sidang putusan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Selain korban, ada dua orang saksi lainnya yang juga ikut dimintai keterangan. Sebelumnya dalam video yang beredar terlihat tiga orang pria yang mengenakan seragam ormas, terekam, mengejar, memukul, dan merusak peralatan liputan korban. Kejadian ini berlangsung saat korban dan sejumlah jurnalis lainnya hendak mewawancarai SYL, usai sidang putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One, mengabarkan. Pemirsa kericuhan terjadi di luar ruang sidang, usai sidang, pembacaan fonis mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta Pusat pada hari Kamis kemarin. Pendukung Syahrul Yassin Limpo diduga melakukan kekerasan terhadap awak media yang bertugas meliput sidang tersebut. Sidang fonis mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta Pusat berujung ricu. Masa pendukung SYL mengerumuni pintu akses di mana SYL keluar dari ruang sidang. Kericuhan terjadi saat SYL yang dikawal petugas keamanan dikerubungi sejumlah ormas pendukungnya terlibat aksi dorong dengan para wartawan. Akibat suasana ricuh, SYL kembali dibawa masuk ke ruang sidang oleh petugas keamanan. Tidak hanya itu, wartawan yang berada di luar ruang sidang pun turut menjadi korban dan terdesak saat kericuhan terjadi. Bahkan pendukung SYL sempat mengejar wartawan dan terjadi aksi kekerasan. Buntut kericuhan yang terjadi turut mengakibatkan peralatan liputan TV One rusak. Juru kamera TV One Firdaus yang juga berada di lokasi sempat terjatuh karena aksi dorong-dorongan tersebut. Dari kejadian kericuhan sidang keputusan SYL kemarin saya sempat terdorong dari salah satu pihak aman polisian yang mendorong saya hingga terjatuh namun mengakibatkan kamera yang saya gunakan itu rusak pada bagian LCD-nya. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, IJTI mengecam aksi kekerasan yang diduga dilakukan pendukung SYL kepada wartawan yang bertugas meliput pasca putusan sidang ponis SYL di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta Pusat. IJTI menilai kekerasan yang menimpa wartawan merupakan bentuk ancaman terhadap kemerdekaan pers. IJTI mendorong pihak kepolisian untuk menangkap pelaku serta diproses secara hukum. Kami mengutuk tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap para jurnalis saat meliput sidang SYL hari ini. Aksi tersebut merupakan bagian dari ancaman kepada jurnalis bukan hanya untuk mendapatkan informasi yang baik kepada publik tapi juga merupakan ancaman terhadap kemerdekaan pers. Untuk itu, IJTI mendesak aparat untuk mengusut sampai tuntas siapa pelaku-pelaku yang terindak dalam aksi kekerasan tersebut. Sementara itu, Polda Metro Jaya telah menerima laporan wartawan Kompas TV Bodia Vimala yang mengalami pengeroyokan yang diduga dilakukan pendukung mantan Menteri Pertanian Sahrul Yassin Limpo usai sidang ponis di pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat Kamis kemarin. Laporan langsung ditindak lanjuti Subdit Jatan Ras Direkturat Reserse Kriminal Umum Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya telah menerima laporan dari seorang laki-laki inisialnya BVS usia 32 tahun beliau mengalami dugaan peristiwa pengeroyokan TKP-nya dan waktu kejadiannya pada hari Kamis juga kemarin di pengadilan negeri Jakarta Pusat saat ini sedang dilakukan pendalaman oleh Subdit Jatan Ras Ditreskrim Umum Polda Metro Jaya Penyidik Polda Metro Jaya telah meminta keterangan jurnalis Kompas TV Bodhia Vimala sebagai saksi pelapor dalam kasus tindakan kekerasan yang dialaminya Selain Bodhia, ada dua orang lainnya yang turut dimintai keterangan Peristiwa yang dialami Bodhia direkam sejumlah jurnalis yang bertugas meliput di pengadilan negeri Tipikor Jakarta Pusat pada Kamis kemarin Wajah para pelaku terlihat jelas Pada momen inilah Bodhia dipukuli dan kamera miliknya dirusak para pendukung SYL Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan Dalat Gonz ManTV di copper Nebraska Ikutkan phot Organ sahaja Padawatan Masuk Kabupaten Penyidik Polda Metro Jaya